Itu memang, apa namanya, rasa, punya rasa gitu Pas pertama kali dengerin lagu ini tuh bener-bener yang Waduh, ini racunnya gila banget ini, gitu kan ya Dari mulai aku dapet lagu itu, dengerin lagu itu, udah nangis Ditambah lagi di aransemen sama Mel tuh, malah tambah nangis gitu kan ya Jadi nangisnya udah abis, pas lagi bikin video klip, nangis juga gitu kan Lagi recording, nangis juga Pas lagi dalam rasanya ya Bebe, kamu tau gak? Nih, ini sekedar cerita aja ya Boleh, boleh Kemarin-kemarin itu aku bilang sama Mas Aziz Pas mau recording nih, aku bilang begini sama Mas Aziz Mas Aziz, kok aku deg-degan banget ya aku mau bawain lagu ini Gitu loh Jadi, aku juga manusia biasa gitu kan Bisa merasakan apa yang namanya rasa Pas Iya kan Dan kita prosesnya juga, ini ya Mas ya Ayo Bebe, kita latihan, sampai latihan dulu, segala macem kayak begitu Ini bener-bener yang bener-bener digodok ini materi gitu loh Sampai dapet rasa, segala macem Pokoknya, ini bener-bener project ini adalah single yang paling bikin aku bahagia dan juga terharu Karena dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan percaya sama aku Gitu loh Jadi, landasannya itu pertama percaya dan baik Udah Kalau kita kerjasama dengan orang yang gak percaya, ngapain gitu kan Tanggung jadinya rasanya ya Yes, gitu loh Jadi, dikit-dikit Mas Aziz, hee, nangis Mas Aziz, hee, kamu kenapa Bebe, jangan stress, aku gak stress mas Terus, segala macem gitu kan Terus Mas Aziz ngebantu kan, ngebantu, oke Apa namanya, baru pertama kali Bebe, rasanya kayak gini Berkali-kali sih memang, memang apa namanya, udah bikin single Tapi kali ini tuh rasanya tuh beda banget, gitu loh Tambah lagi, Mel tuh bikinnya, aduh Tuhan Gitu kan ya Jadi, awalnya tuh gue ngomongin Mel tuh Mel, boleh gak bantuin aku, ayo nang sikat Oke Gak ada ngomong bahasa basis, segala macem, gak ada Ayo sikat Semua begitu Jadi kayak semuanya tuh Ya bener, kata Mas Aziz Orang baik akan dipertemukan dengan orang Biden Aku percaya di proyek ini pun juga Kita semuanya baik disini Akan memperbaiki semuanya yang sudah ada Luar biasa sekali Nah, ini nih yang menambah rasa dalam lagu ini Bang Mel, tuh Luar biasa Bang Gimana Bang, waktu awal akhirnya Nania nelfon Mas Bang, ayo kita kerja sama Gimana tuh Bang, boleh diceritain sedikit Selamat sore semuanya Waktu pertama kali Nania nelfon aku Aku gak mikir apa-apa Cuman Mikirnya adalah Oh, anak ini akhirnya mau buat karya lagi nih Eh, anaknya Bang Anak Bang Gue dibilang anak, udah mama ya kan Tapi emang sebenarnya selama ini temenam udah berapa puluh tahun Udah lama banget Kita sempet ada proyek berdua Oke Oh oke Nah, dari situ tuh Memang setelah proyek itu tuh Ngobrol banyak lah Kita berdua ngobrol banyak Terus dia sempet mention Kan nanti Kan nanti bantuin gue ya Oke Lo nanti Telepon aja Pas dia telepon Gue gak mikir lagi Langsung bilang Oke ayo sih Kat Lo maunya kayak gimana Ada lagunya nih Ini kayak gini lagunya Pas gue denger lagunya Lo maunya kayak gimana lagi ini Agak ya tadi sih Anis bilang Ya kayak gue lah nge-jazz-nge-jazz gitu Oke Awalnya Iya Gue bikinin Gue bikinin Itu justru prosesnya itu Tiga hari gue bikin Karena jazz kan Iya iya Dan gue kebiasaan nyanyi Kebiasaan bikin lagu Bikin aransemen kan yang Melo Nangis-nangis gitu Oke Udah yaudah Gue kasih denger Aziz bilang Ini keren nih Keren nih bang Oke Gak lama Nelfon lagi Kak bisa gak Kalau dibikin melo gitu Kayak lagu-lagu lo gitu Oh my god Itu udah Perubahannya bener-bener Bener-bener udah jadi Satu aransemen 350 derajat berubahnya Harus dirubah Jadi akhirnya gue ganti lagi Gue rubah Dan kebetulan pas Pas dia bilang Melo kak Kayak lagu-lagu lo Oke Itu gak lama Gue langsung megang keyboard lagi Kayak gini-gini Udah selesai Makanya gue dari jam 7 itu Jam 7 gue Gue kirim yang Yang jazz Jam 8 direspon Gue bikin Jam 12 gue kasih Yang versi yang ini Yang ini Karena Karena yaudah Udah Udah Pas banget sama Jiwa gue gitu Oh yaudah Udah 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 Terima kasih.